Selamat siang, salam presisi, salam sikap perusahaan Semarang hadir. Saya, Kasalantan Perusahaan Semarang, pada hari Kamis 14 Maret 2024, kukus 9.30 WIB. Saat ini kami berada di perempatan SPBU Puri Anjus Moro, akses ke bandara. Di dalam menjelang bandara, di dalam Puri Anjus Moro, di tempatnya di Gundaran BVPS, ada sedikit genangan sehingga terhambat arah bandara. Kita laksanakan rekayasa lurus secara flyover Madukoro yang baru, Bia Cukai belok kiri. Jadi kita pungsikan flyover Bia Cukai. Jadi di depan Bia Cukai kita pungsikan, baik kemasuk ke bandara maupun ke luar bandara. Demikian rekayasa yang kami laksanakan di arah bandara interpersonal Ayani Semarang. Semoga air segera surut. Salam presisi, selamat siang. Selamat siang kepadanya. Salam presisi, salam sikap Pulau Atas Hadir. Dengan itu Rudianto, kami Turjawali, Satlantas, Purwestado, Semarang. Didampingi langsung kami Telantas, Semarang Barat. Ajung Komisaris Polisi, Roni Hidayat. Dan didampingi dari Jateng Satu Ambon. Itu jadi Mudano. Saat ini kami berada di ujung tol Kerapia. Saat ini kami sudah melaksanakan kegiatan pengamanan sekaligus sosialisasi pemberitahuan kepada para pengemudi. Terutama pengemudi lintasan kendaraan berat yang mau melintas ke Jalan Sudarto yang mau menuju ke Kaligawe. Kami sarankan untuk tidak melintas jalur tersebut, karena jalur tersebut saat ini tergedang air. Kepandatan arus, misalnya masih terhitung, tampak termasuk yang di Jalan Kaligawe. Sementara dari pihak tol, saat ini sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media running tech yang berada di dalam tol. Saat ini sambil menunggu hibuan kami terpasang berupa NMT, secara manual kami melaksanakan hibuan kepada para pengemudi untuk menghindari jalur Jalan Yosudarto, termasuk yang ke Kaligawe saat ini yang masih tergedang. Saat ini juga kami akan melaksanakan kegiatan random pengecakan mobil kendaran berat yang melintas. Akan kami cek apakah benar-benar dia mau melintas ke jalur tersebut atau tidak. Kalau memang dia hanya sebatas melintas tujuannya untuk bongkar pasang di pelabuhan, akan kami berikan dispensasi untuk melintas. Kepitian kemudian, kita turun dihantaukan di Turjawali, beserta kanit Sibra Semarang Barat dan Caktu Ambon dari Batu Sibra Rumpang, melaporkan dari Ujung Palang Kerapa Semarang. Polisi, hebat, Semarang. Polisi, kemudian, saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan kebak kami berusaha random. Untuk mengecek kendaraan roda berat, termasuk pengemudinya, apakah memang di saat dia keluar dari tol, memang sudah penting bahwa di jalur Yosudarso, termasuk jalur yang menuju ke Kaligawe karena ada genangan ini, mereka sudah paham atau belum? Mereka sudah atau paham atau belum? Kepitian kemudian, kami coba random kepada salah satu pengemudi, kuatan berat, untuk kami sampaikan, sebagai upaya kami untuk beritahu kepada pengemudi untuk tidak melewati jalur tersebut. Kepitian kemudian, Iko Rudianto melaporkan dari Sibra Rumpang, Polisi, hebat, Semarang. Selamat pagi, salam risih, salam sigat, Polantajedir. Selamat pagi dilaporkan dari Yudit Lantas Posegno, Presa Bersumarang, Kota Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Pukul 09.45 waktu Bersambung Barat dilaporkan, Ambo Nabi Rudianto Sebra patroli dari Simpang Gendutari sampai Simpang Tergoyong. Tepannya-tepannya resmi, genangan air cukup tinggi, ketinggian kurang lebih 70 cm. Sementara, untuk arus jajah-jajah lagi, mengingat genangan air cukup tinggi, menyebabkan kendaraan banyak yang mogok. Sementara terpantau ke arah barat, Kapil Juntol, rata-rata ketinggian hampir sama. Sementara dua kabin atau tiga, sementara mogok di depan rumah sakit seluruh lagu. Sementara laporan tegri dari Gito Sibra, perkembangan kami lapan tujuh kembali. Terima kasih. Selamat saat terdekat, selamat pagi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.